Salah satu rumput ilmu yang harus kita mengerti adalah bagaimana kita mengetahui agenda dan rencana musuh kita bersama, yaitu adalah syaitan. Karena ini merupakan perkara yang penting. Ketika kita tidak menyadari agenda dan strategi yang dimiliki oleh syaitan, maka sangat mungkin dan besar prosentase kemenangan syaitan atas diri kita kalau kita tidak mempelajari tentang strateginya syaitan. Berapa banyak orang sering ngaji, tapi karena dia tidak paham tentang strateginya syaitan, mereka terprosok dengan banyak keburukan walaupun mereka sering ngaji. Disebabkan karena dia tidak tahu agenda yang dimiliki syaitan pada kehidupan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah yang lurus. Ini loh pentingnya bagaimana kita di dalam kehidupan iman, kita tidak hanya taat beribadah kepada Allah, harus mempertabal ilmu kita dan salah satu rumpun ilmu yang wajib kita maksimalkan adalah mengetahui strategi dan agenda yang dimiliki oleh syaitan di dalam menyesatkan manusia. Mari kita belajar dari sebuah kisah nyata tentang seseorang yang disebut dengan pemuda yang solih. Pemuda solih itu tinggal di satu kampung. Beliau tinggal di satu kampung. Lalu mendengar ada pohon keramat. Lalu dikeramatkan sama orang dengan bantuan syaitan. Sampai pohon itu menakutkan dan akhirnya ditakuti oleh masyarakat di kampung itu. Dan mulailah masyarakat di kampung itu melakukan ritual kepada pohon keramat itu. Ketika pemuda ini yang beriman, taat kepada Allah, akidahnya lurus, dia mengetahui bahwasannya pohon itu dikeramatkan, maka yang dilakukan olehnya adalah berazam, bertekad kuat untuk menebang pohon tersebut supaya tidak terjadi kesyirikan. Dia ambil satu kapak yang dia miliki di dalam rumahnya, satu golok, dia berjalan menuju kepada pohon yang dikeramatkan dan dibuat ritual kesyirikan di pohon tersebut. Syaitan yang mengetahui rencana pemuda ini, dan dia tahu ini adalah orang yang beriman, syaitan menghadang pemuda itu, syaitan menghadang pemuda tersebut di tengah perjalanan. Maka di tengah perjalanan, maka terjadilah dialog antara syaitan dengan pemuda tersebut. Lalu pemuda itu ditanya sama syaitan dalam bentuk manusia, mau kemana? Saya akan pergi ke pohon yang dikeramatkan, yang terjadinya kesyirikan. Maka syaitan berkata, tidak bisa, kalau kamu akan menghancurkan pohon itu melewati dan berhadapan dengan saya. Lalu singkat ceritanya terjadilah duel, dan akhirnya syaitan kalah. Ketika akan dibunuh syaitan itu, maka syaitan menawarkan satu strategi yang menggiurkan, yang diharapkan bahwasannya pemuda itu nanti akan tergoda. Dia mengatakan, urungkan niatmu untuk menebang pohon itu, pulang, pulang aja pulang. Nanti kalau kamu pulang setiap pagi, setiap kamu bangun dari tidur, kamu akan jumpai dinar di bawah bantal tidur. Maka pemuda ini, tidak tahu bahwasannya tipu muslihatnya syaitan itu, selalu berkolaborasi dengan dunia. Lalu akhirnya pemuda itu menyepakati, oke, saya terima kesepakatan ini. Tapi jangan pernah kamu ingkar ya, dari apa yang kamu berikan janji untuk memberikan dinar di bawah bantalku. Maka syaitan senyum, dia senang karena strateginya berhasil. Syaitan mengatakan, ya, pulanglah pemuda tersebut mengurungkan niatnya untuk ammar ma'ruf nahi mongkar. Dan memang setiap pagi dia mendapati dinar di bawah bantalnya. Sampai beberapa lama, sang pemuda pada satu hari membuka bantalnya, dan tidak lagi dia jumpai ada dinar di bawah bantalnya. Marahlah betul pemuda tersebut. Dan ketika marah, dia mengambil golok kembali dan berniat untuk mendatangi pohon tersebut lagi. Syaitan tahu, ternyata pemuda tersebut akan memotong pohon tersebut. Dihadang kembali oleh syaitan. Dan singkat ceritanya, terjadilah duel kembali ketika syaitan itu tidak membiarkan itu terjadi. Dalam waktu yang sekejap syaitan itu kalah. Apa pemuda itu kalah? Ketika pemuda itu kalah, sebelum dia dibunuh, maka pemuda itu bertanya, kenapa pada duel yang pertama saya menang, pada duel yang kedua kamu yang menang? Perhatikan jawaban syaitan. Syaitan dalam bentuk manusia berkata, karena kepergian kamu yang pertama hanya karena Allah, maka tidak ada yang bisa mengalahkan sesuatu dan seseorang yang sudah meniatkan karena Allah. Kepergianmu yang kedua bukan karena Allah, tetapi karena marah dinar yang kamu tidak temukan di bawah bantamu. Dan akhirnya dibunuhlah pemuda tersebut. Kisah ini memberikan pelajaran penting untuk kita. Memahami strategi musuh itu penting. Karena kita taat beribadah, kita menjadi alibadah, tetapi ketika kita tidak mewaspadai, apa yang dilakukan oleh syaitan itu membahayakan keimanan kita dan membahayakan proses ketaatan kita kepada Allah SWT. Karena kebodohan itu merupakan pintu pertama yang paling difavoritkan oleh syaitan untuk menyesatkan manusia. Makanya inilah penting yang kita harus mengetahui strategi syaitan, agenda yang dimiliki oleh syaitan dalam setiap apa yang mereka lakukan untuk mengelincirkan manusia dari jalan Allah. Saya teringat ya, ada fakta, kisah nyata lagi di kehidupan yang pernah saya lalui. Ada orang yang saya kenal memiliki kebaikan, memiliki ketaatan. Ketika dia memiliki kebaikan dan dia memiliki ketaatan yang bagus, ternyata dia terjebak dengan salah satu agendanya syaitan dan propagandanya. Na'ulubillahimindalik. Dia terjebak dengan penyakit was-was. Penyakit was-was itu kalau kita lihat di dalam kitab Talbisu Iblis, jeratan Iblis yang dikarang oleh Ibn Zawuzi, was-was itu merupakan salah satu hembusan yang dihembuskan syaitan kepada manusia, supaya manusia itu merasa was-was. Beliau itu Masya Allah orang yang baik sebenarnya. Tapi akhirnya, karena beliau tidak menyadari, beliau terkena penyakit was-was. Maka wudhu yang beliau kerjakan bisa setengah jam lebih. Setiap sholat, diulang-ulang sampai puluhan kali takbiratul ikhram. Karena merasa was-was. Belum dapat feel-nya ketika takbiratul ikhram. Sampai Allah-u'akbar, 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 Allah. Terus dia. Sampai akhirnya dia terpuruk dan semakin terpuruk dengan semua perkara yang justru membebankan kepada dia ketika dia terus menuruti penyakit was-wasnya. Dan akhirnya, sampai beliau pernah berkata, kalau Allah menciptakan kita, terus siapa yang menciptakan Allah? Ini dari permulaan penyakit was-was. Semoga Allah merahmati beliau dan menjaga beliau sekarang dalam kebaikan. Saya nggak tahu kabarnya beliau sekarang. Tapi itu merupakan sebuah kisah nyata, bahwasannya itulah strategi syaitan. Yang mana kalau kita tidak mengenali, memahaminya dengan ilmu, maka kita akan terprosok kepada perkara itu. Karena beriman itu tidak hanya melulu berapa rekaat yang kamu kerjakan, berapa hari puasa sunnah yang kamu kerjakan. Tapi kamu paham, ini kerjaannya syaitan. Ini bukan kerjaannya syaitan. Dan itu tidak bisa dipahami, kecuali ilmu sampai kita mendapatkan furkon, membedakan antara yang hak dengan yang benar ketika kita mengetahui ilmunya. Ada kisah nyata yang lain. Ini menjadi sebuah prolog. Tapi ini penting saya sampaikan, supaya kita tambah yakin kenapa kita harus betul-betul membahas materi menang melawan syaitan ini. Ada kisah nyata yang lain. Ada orang yang saya lihat dalam kondisi yang baik, dalam kondisi selalu bersemangat untuk ikut taklim. Tapi walaupun dia begitu bersemangat untuk mengikuti taklim, kemana-mana dia mengikuti taklim, ternyata hubungan dia dengan orang tuanya tidak baik. Orang tuanya sempat mengeluhkan, sempat bersedih dengan sikapnya, yang ketuh, sikapnya yang terus meninggalkan rumah tanpa peduli dengan pekerjaan di dalam rumah. Dan selalu beralasan, saya ingin untuk membayar kebuduhan saya dengan terus belajar. Tapi sikap di rumahnya tidak mencerminkan apa yang dia pelajari. Fulan ini, anak ini terus merasa dirinya telah hijrah secara total. Tapi ternyata pertama kali yang terlukai dari perjalanan hijrahnya itu adalah orang tuanya. Dan justru orang tuanya merasa bahwasannya, oh anaknya ini betul-betul sangat lebih buruk kualitasnya di dalam berinteraksi bersama orang tua justru setelah ngaji. Dan itu menjadi sebuah kisah pilu yang disampaikan oleh orang tuanya. Makanya kita lalu teringat ya, apa yang dikatakan oleh salah satu ulama, Salafu Salih. Terkadang syaitan itu membukakan satu pintu kebaikan supaya dia bisa melakukan pintu-pintu keburukan setelah satu pintu kebaikan itu dibuka. Dan ini contoh nyata, fragment-fragment ini nyata. Menggambarkan kepada kita bahwasannya syaitan itu memiliki strategi, seribu rencana, bahkan seribu satu rencana yang dia miliki untuk menggelincirkan manusia. Yang apabila kita tidak betul-betul memberikan konsentrasi, memberikan fokus kepada apa yang kita pahami tentang strategi ini, maka itulah yang akan menjadikan kita menjadi bermasalah pada kehidupan iman kita kepada Allah. Dan itulah yang menjadikan kita semakin paham. Kenapa kita mempelajari strategi bagaimana melawan syaitan? Karena sesungguhnya strategi melawan syaitan ini tidak akan mampu kita menangkan melawan mereka, berperang dengan mereka, berkonflik dengan syaitan, sampai kita memahami kunci-kunci agenda yang dimiliki oleh para syaitan itu. Itulah yang menjadikan kita mempelajari kitab menang melawan syaitan. Kita akan membahas. Dalam pembahasan kita, yang kita harus fahami adalah bahwasannya diantara yang dilakukan oleh syaitan untuk menggoda manusia itu adalah syaitan itu terkadang menggunakan sebuah trik yang licik, yang terkadang banyak diantara manusia mereka terperangkap dan terjebak kepada trik ini. Trik apa yang dilakukan oleh syaitan? Triknya itu adalah syaitan itu suka menakut-nakuti kepada manusia, bahwasannya kalau manusia melakukan ini, melakukan ini, nanti dia akan terjebak kepada perkara ria. Sudahlah, nggak usah dikerjakan daripada nanti kamu menjadi ria. Ketakutan manusia kepada ria, sampai akhirnya menjadikan dia mengurungkan sebuah perbuatan dan ketaatan, lalu dia urungkan, lalu dia gagalkan perbuatan baik itu, karena dia termakan oleh bisikan syaitan, karena khawatir dia menjadi ria, maka ini pun merupakan bagian dari strategi dan agenda yang dilakukan oleh syaitan, supaya manusia itu menggagalkan satu perbuatan yang harusnya dia kerjakan. Tentunya kita paham ya, di sisi yang lainnya kita harus mengerti, memang ibadah itu yang paling afdal, yang paling utama disembunyikan. Ini sudah jelas di antara para ulama. Ya, nggak usah kita bentur-benturkan dengan perkataan siapapun orang hari ini motivator atau siapapun lah. Seluruh para ulama salaf sepakat bahwasannya, amal itu yang paling utama disembunyikan. Kecintaan Allah, keriduan Allah kepada amal yang disembunyikan, itu jauh lebih besar daripada amal yang diperlihatkan. Walaupun memperlihatkan amal tentunya diperpulihkan. Dengan sebuah catatan, untuk menjadi sebuah atmosfer kebaikan, memberikan contoh kepada orang, untuk melakukan apa yang dia kerjakan. Tapi ada syarat yang berat, dia harus mampu menjaga kondisi hatinya. Karena niat yang baik, harus paham prosedur, dan paham tentang kondisi. Niatnya mendakwahkan, tapi kalau hatimu lagi kacau dan lagi rapuh, ya nggak usah mendakwahkan dulu. Fokus untuk menjaga hati kita itu lebih kita prioritaskan daripada memperlihatkan sebuah contoh, tetapi justru malah keropos pada diri kita. Jadi boleh memperlihatkan amal? Boleh. Dengan sebuah catatan, untuk menjadi sebuah atmosfer kebaikan orang, melihat apa yang kita lakukan, lalu dia meniru. Atau yang kedua, dan ditambah dengan prosedur yang kedua, kita diwajibkan, betul-betul diwajibkan adalah kita memiliki ketahanan hati di dalam memperlihatkan amal tersebut. Maka setelah itu, kita juga memahami, bahwasannya orang mu'min itu adalah mereka yang takut kepada riak. Orang mu'min itu takut kepada riak. Siapa yang tidak takut kepada riak? Setingkat Abu Bakar pun takut kepada riak. Ketika Rasulullah SAW pernah menyampaikan tentang riak, bahwasannya riak itu sebagaimana semut hitam, di atas batu hitam, di tengah kegelapan malam, tentunya ketakutan menyergep pada diri Abu Bakar. Dan ini harusnya merupakan bagian dari ketakutan kita sebagai seorang hamba Allah. Bahwasannya yang kita takutkan adalah ketika perbuatan kita terjebak kepada perbuatan riak. Karena perbuatan riak itu akan menghancurkan, meluluh lantakan amal yang telah kita lakukan, dan sesungguhnya amal itu tidak ada faedahnya di sisi Allah. Ada sebuah riwayat yang saya baca dalam satu riwayat yang suahi, ada orang yang melakukan kebaikan, lalu Allah menyuruh malaikat untuk mengeluarkan catatan kitabnya. Lalu para malaikat yang menjaganya dari malaikat rohkib dan atid, mengeluarkan catatan kitabnya, dan dilaporkan kepada Allah. Ini catatan kebaikannya. Dua malaikat ini tidak melihat kecuali kebaikan. Lalu ketika para malaikat ini sudah melaporkan perbuatan orang tersebut kepada Allah, lalu Allah berkata kepada dua malaikat, kamu ambil ini, kamu ambil ini, yang lainnya dibuang. Para malaikat kan bingung. Kenapa yang sebagian besar ini dibuang ya Allah? Padahal kami tidak melihat kecuali kebaikan di dalam apa yang dia kerjakan. Lalu Allah berkata kepada dua malaikat ini, karena dia melakukan itu bukan karena wajahku. Langsung, langsung akhirnya sebagian besar amalnya dibuang oleh malaikat. Karena Allah yang menetapkan sebagian besar amal yang dia kerjakan itu bukan dilakukan karena untuk mencari wajahku dan ritualku. Hanya dibuang. Dan tersisa hanya sedikit saja. Maka inilah yang menjadikan akhirnya orang mu'min itu sebenarnya khawatir terhadap penyakit ria. Dan ketika orang mu'min itu khawatir terhadap ria, ini adalah satu sikap yang baik. Tetapi syaitan memanfaatkan celah. Ada celah yang ada pada waktu. Ada celah yang diterjadi. Bagaimana ketika melihat ada ketakutan manusia kepada perbuatan ria, syaitan itu masuk lalu memanfaatkan. Maka yang dimanfaatkan itu apa? Lalu syaitan lalu berkata kepada manusia-manusia yang takut kepada ria. Kalau dia tidak belajar tentang ria yang benar, bagaimana ikhlas yang benar, maka akhirnya dia bisa menjadi korban dari bisikan syaitan. Syaitan akan berkata, ya sudah lah kalau kamu masuk masjid, kalau kamu masuk masjid tidak usah kamu, kalau kamu masuk masjid tidak usah sholat. Kalau kamu ini tidak usah sedekah. Kalau kamu puasa tidak usah puasa. Kenapa? Daripada nanti dilihat orang. Nanti kalau kamu dilihat orang, nanti kamu jadinya ria. Sudah tidak usah melakukan itu. Dan akhirnya, kalau kita tidak menyadari bahwasannya bisikan syaitan yang menyuruh kita untuk tidak berbuat karena takut ria, lalu kita benarkan dan kita respon, akhirnya kita meninggalkan ketaatan itu. Maka itu merupakan korban dari orang yang terjerat kepada bisikan syaitan. Dan ini juga merupakan perkara yang salah. makanya kita harus paham. Melakukan amal karena manusia maka itu syirik kecil. Tetapi meninggalkan amal karena manusia maka itu juga adalah bagian dari ria. Jadi sikap kita untuk membenarkan ini ini salah ini. Kalau akhirnya kita ya sudah lah nggak usah sholat saya, nggak usah sholat badiah saya daripada ria. Ya sudah lah saya nggak usah puasa sunah daripada ria. Meninggalkan amal karena manusia itu ria. Bagian dari ria. Melakukan amal karena manusia itu bagian dari syirik kecil. Yaitu ria juga. Jadi ria itu bukan hanya melakukan amal karena manusia meninggalkan amal karena manusia itu juga merupakan bagian dari ria. Karena dia melakukan itu harus karena manusia. Padahal orang mu'min memahami bahwasannya apapun yang kita lakukan baik mengerjakan ataupun melakukan itu semuanya harus kembali kepada Allah. Harus kembali kepada Allah. Dan ini merupakan bagian dari sebuah strategi syaitan. Dan ini terkadang banyak sekali banyak sekali membuat jebakan dan perangkap kepada manusia yang tidak menyadari tentang persoalan ini. Jadi pastikan kita di dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ibadah yang kita bangun adalah ibadah yang kita niatkan karena Allah kalaupun tiba-tiba di satu kondisi kita tiba-tiba khawatir apa yang kita lakukan ini terjatuh kepada ria karena ada orang yang melihat perbuatan kita. Yang kita lakukan adalah bukan meninggalkan ibadah itu. Salah. Ini salah nih. Tapi yang kita lakukan adalah kita terus minta sama Allah menghadirkan hati membayangkan sesuatu supaya mampu memberikan kepada kita supaya mampu membayangkan kepada kita tentang keikhlasan supaya ibadah itu tetap kita lakukan tetapi dengan nilai keikhlasan yang betul-betul kita upayakan dan kita ikhtiarkan. Jadi antum saya kita akan masuk ke masjid kita akan masuk ke masjid atau kita sedang puasa sunnah. Ketika kita sedang puasa sunnah kita sudah berusaha untuk menyembunyikan amal yang kita lakukan di dalam puasa sunnah. Qadarullah Mayasha kita dihadapkan kepada satu kondisi amalan ibadah puasa ini kelihatan sama orang. Lalu yang terjadi orang itu muji-muji kita. Mungkin orang yang mengetahui puasa kita tidak paham bagaimana fikirnya di dalam memuji menurut syariat. Dia memuji-muji kita dengan pujian yang menurut syariat itu sudah berlebihan. Oh Masya Allah bla 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 panjang libat. Hati kita mulai tergoda. Wah Masya Allah ya. pujian ini ternyata membuat saya betul-betul merasa bangga dengan puasa saya. Jangan lalu dibatalkan puasanya. Yang dilakukan adalah duduk sejenak lalu memikirkan apa sih untungnya bagi saya untuk menjadikan ibadah saya dengan pujian ini. Memikirkan apa yang terjadi kalau kita riak. Memikirkan apa yang terjadi kalau kita ikhlas dengan belasan syurga yang dijanjikan oleh Allah. Maka kembali menenangkan hati lalu menghadirkan makna keikhlasan. Memahami betul betapa tercelanya dan terhinanya perbuatan riak kalau kita melakukan itu sembari ditutup kita membaca kafarah. Kafarah itu penebus dari kekhawatiran kita ketika terjebak kepada riak dengan mengucapkan Maka itulah yang kita lakukan dan kita teruskan puasanya itu. Kita teruskan sholatnya kita teruskan ibadahnya dan tidak perlu kita gagalkan dan kita urungkan niat yang telah kita lakukan ibadah yang telah kita kerjakan walaupun orang mengetahui lalu jangan ditinggalkan ibadah itu karena kita pengen menghindari omongan orang dan meninggalkan karena orang itu pun juga merupakan bagian diri riak. Itulah betapa lembutnya shetan itu ketika menggelincirkan manusia. Lembut ya tanpa kita terasa sama dengan salah satu perkara yang kita harus paham. Kadang-kadang shetan itu kadang-kadang shetan itu membuat orang tidak mau supaya tidak berdoa itu apa? Karena shetan tahu doa itu merupakan salah satu perkara besar itu adalah doa dan doa itu merupakan bagian dari inti ibadah. Kadang-kadang shetan itu membuat kita itu supaya tidak berdoa bagaimana? Shetan dat. Lalu shetan itu akan berkata kepada orang yang mau berdoa sama Allah. Kamu itu harusnya malu sama Allah. Dosamu masih banyak kok. Banyak. Banyak minta sama Allah. Harusnya kamu itu malu sama Allah ketika kamu melakukan yang semacam ini. Tidak usah berdoa. Tidak usah berdoa kalau kamu kalau kamu itu masih banyak dosa. Akhirnya apa? Orang itu tidak jadi untuk berdoa kepada Allah. Dan akhirnya apa? Selalu menilai dirinya tidak perlu berdoa kepada Allah. Ini juga termasuk salah satu tipuan shetan. Jadi tipuan shetan itu melalui pikiran ini lebih banyak daripada yang kita pernah bayangkan. Jadi dibuat apa? Dibuat fatamorgana fatamorgana pemikiran kita terhadap sesuatu yang kita anggap itu adalah hal yang baik padahal itu merupakan bagian dari strateginya shetan. Shetan datang kepada pendosa. Datang kepada pendosa ngomong ah orang kayak kamu dosa-mu terlalu banyak Sudahlah sekalian aja jebur ke neraka. Karena orang semacam kamu tidak akan mungkin diampuni oleh Allah. Akhirnya dia putus harapan. Dia putus prasangka dia kepada Allah dan akhirnya berprasangka buruk sama Allah. Lalu dia putus asa diri rahmatnya Allah. Itu dimulai ketika dia menyangka dirinya tidak pantas diampuni oleh Allah. Terus saja shetan itu berputar-putar pada pikiran kita yang akhirnya pikiran itu menjadi sebuah tindakan yang tanpa kita sadari tindakan itu justru mendatangkan kemurkaan dari Allah ketika kita menuruti semua yang dibisikkan oleh shetan. Hati-hati. Ketika kamu tiba-tiba mendapati sebuah pikiran gak usah berdoa kamu banyak dosa itu shetan. Itu shetan. Ketika kamu melakukan dosa lalu tiba-tiba shetan berkata udahlah gak usah bertawabat orang kayak kamu gak mungkin diampun. Itu juga datang dari shetan. Sama ketika tiba-tiba kita mau beribadah kita sudah paham ikhlas kita pengen beribadah ikhlas karena Allah kok tiba-tiba kita lalu berkata wah amal ibadah saya sudah diketahui udahlah gak jadi saya melakukan itu. Itu pun merupakan bagian dari sebuah strategi shetan. Menuduh orang untuk beriak. Makanya doa yang harusnya tidak boleh kita lewatkan setiap hari setiap waktunya karena kita pemilik hati yang rapuh pemilik hati yang lemah yang pemilik hati yang suka apa pemilik hati yang suka sekali pecah berantakan hati kita dan kondisi jiwa kita maka diantara doa yang tidak boleh lepas dari mulut kita adalah ini terus kita hadirkan dan itulah yang harusnya kita mengerti orang kalau sudah merasa ikhlas berarti dia pada dasarnya belum ikhlas tapi siapapun orang yang merasa riak lalu dia terus berusaha menyembunyikan amalnya maka itulah tanda diantara keikhlasan jadi kalau ada orang saya insya Allah tidak riak malah justru hati-hati kalau kita sudah mulai merasa tidak riak karena semakin tinggi keikhlasan kita semakin kita khawatir terhadap segala penghancur amal kita salah satunya adalah riak jadi kalau ada orang kok semakin dia bertakwa maka dibuat oleh Allah hatinya itu selalu merasa kurang dalam seluruh ketakwaan yang telah diberikan kepada Allah makanya dia merasa tidak pedih dengan ibadahnya sehingga ketika dia tidak pedih dengan ibadahnya dia terus merasa memperbaiki ibadahnya terus menyibukkan kepada kekurangan dirinya tidak sibuk menghitung ibadah orang lain dan tidak pula dia sibuk untuk menghitung ibadahnya orang lain jadi pastikan betul di dalam kehidupan kita beribadah di dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala selalu mintalah kepada Allah setiap waktu setiap saatnya kita mohon kepada Allah supaya kita dijauhkan dari penyakit riak tapi ingat riak itu bukan hanya melakukan amalkan manusia tapi meninggalkan amalkan manusia itu pun juga merupakan bagian diri riak jadi berhati-hatilah terhadap dua definisi dari riak mungkin ada yang bertanya Ustad kriteria orang yang kriteria orang yang ikhlas itu bagaimana sih kapan seseorang itu mampu merabat dirinya untuk menuju kepada keikhlasan definisi dari orang yang ikhlas itu kayak apa karena keikhlasan itu merupakan tingkat tertinggi pada kehidupan ibadah kita kepada Allah yaitu tingkat tertinggi pada kehidupan kita kepada Allah itu adalah ketika kita menjadi orang mukhlasin muslim mu'min mutakin mukhlasin tingkat tertinggi itu adalah ikhlas nah kita tentunya pengen merabat seberapa dalamnya tingkat keikhlasan kita di dalam kehidupan ibadah kita dan kehidupan kita maka sesungguhnya para ulama menjabarkan ikhlas itu memang amalan hati yang susah dan sulit untuk ditelisik itu amalan ikhlas makanya jangan pernah kita menilai dan memponis keikhlasan orang dan tidak ikhlasnya orang gak bisa kamu kayak gitu karena kita gak pernah tahu keikhlasan orang seseorang itu kayak apa tapi kalau kita pengen melihat dan pengen untuk membaca seberapa besar keikhlasan kita maka keikhlasan itu setidaknya terpancar melalui beberapa poin beberapa sifat dan karakteristik orang itu disebut orang yang ikhlas yang pertama orang yang ikhlas itu yang pertama amalan yang dia sembunyikan lebih banyak daripada amalan yang dia perlihatkan atau amalan yang terlihat di hadapan orang ini masing-masing dari kita menjadi obyek dari poin yang pertama orang kalau ikhlas amalan yang dia sembunyikan itu selalu lebih banyak daripada amalan yang terlihat oleh mata manusia jadi orang itu ngiranya itu biasa aja orang ini tapi di balik mata orang yang melihatnya biasa terdapat gelombang yang besar dari ketaatan yang dia kerjakan makanya Sofian As-Sawri itu berkata kalau amalan yang terlihat dengan amalan yang tersembunyi itu lebih banyak amalan yang terlihat daripada yang tersembunyi hati-hati hati-hati itu tanda orang yang fasik kalau amalan yang terlihat dan tersembunyi itu sepadan itu berarti orang biasa orang awam tapi kalau ada orang yang amal yang dia sembunyikan lebih banyak daripada amalan yang terlihat berarti itu adalah salah satu di antara karakteristik orang yang ikhlas jadi kita dalam perjalanan hidup itu harus punya dua folder folder amalmu yang terlihat folder amalmu yang tidak terlihat jadilah orang-orang yang bertransaksi kepada Allah tidak banyak kelihatan orang itu jauh lebih baik dan lebih dan lebih fitrah memahami kondisi hati kita yang memah yaitu ketika tidak terlihat kalau di mata manusia itu tampak biasa aja orang nilainya wah ini jarang ini wah jarang ini itu yang kita kejar itu malah di mata manusia itu kita kelihatan biasa tapi ketika sembunyi sembunyi dan tidak ada orang yang melihat disitulah tampak betul transaksi kita kepada Allah itu besar-besaran omsat yang kita berikan kepada Allah maka tanda orang yang mereka selalu melihat foldernya dalam kehidupan beramal ini amal yang terlihat sama amal yang tersembunyi lebih banyak amanah semakin dia mampu menyembunyikan amal-amal yang dia rahasiakan semakin besar pahala yang dia akan nanti petik di hadapan Allah sama dengan kisah pemuda tadi yang saya ceritakan di awal sebelum kita membuka kajian dia menyembunyikan amal ketika dia mendapati satu keluarga ditinggal mati suaminya lalu dia berikrar hanya kepada Allah dan hanya Allah yang tahu saya akan bagi rezeki apa gaji saya jadi dua 50% untuk saya 50% untuk keluarga itu dan tidak akan pernah saya kurangin transaksi itu dibeli penuh oleh Allah dan akhirnya menjadi salah satu tanda ketika Allah wafatkan beliau dalam kondisi khusrul khatimah disembunyikan amal yang kau sembunyikan itu mahal harganya jadi ketika Allah itu mendapati manusia dia beramal dengan setiap amal yang dia berusaha tutupi amal itu dengan apapun kalau membaca koran ditutup begini seakan-akan orang mengira dia tidur kalau dia berserdekah itu sampai perumpamaan kanan dan kirinya tidak tahu sampai berdikir dia memilih di waktu orang itu tidak menyadari tentang apa bagaimana dikirnya karena wali-walinya Allah itu tidak pandai untuk memperlihatkan kesolihan dan ketaatan di hadapan orang mereka itu pandai untuk memperlihatkan ketaatan mereka di waktu sendirian dan itulah yang menjadikan mereka memiliki sebuah karakteristik orang yang disebut orang yang ikhlas itu apa asari rotu khairu minal alaniyah asari rotu yang disembunyikan itu lebih baik daripada yang terlihat dan itu salah satu diantara pertama kali orang yang mereka itu ketika disebut sebagai orang yang ikhlas yang kedua orang yang ikhlas itu selalu diliputi selalu diliputi rasa khawatir terhadap amal ibadah yang dia kerjakan jadi orang itu kalau sudah semakin ikhlas malah justru semakin khawatir terhadap seluruh amal ibadah yang dia kerjakan dia mikir sholatnya dia mikir-dikir paginya dia mikir hijrahnya itu semakin dia fikir semakin dia merasa ketakutan terhadap apa yang telah dia lakukan apakah itu betul-betul sudah diterima oleh Allah atau tidak jadi Allah kalau melihat hatinya seorang hamba berada pada keikhlasan maka Allah jadikan hamba itu selalu khawatir tapi khawatirnya bukan tentang dunia khawatirnya bukan tentang penilaian manusia kepada dirinya tapi dijadikan Allah itu kalau memilih hati yang telah ikhlas Allah mendapati hatinya pulang ini ikhlas Allah pilih dia hatinya Allah pilih ini orang ikhlas nih maka dijadikan gelisah tapi gelisahnya bukan deretan angka bukan deretan penilaian manusia kepada dirinya tapi dijadikan hatinya oleh Allah dia melihat secara lebih mendalam kepada dirinya tentang apa yang telah dia kerjakan ini kira-kira itu mana yang diterima oleh Allah semakin dia merasa tidak pede semakin dia terus menambah dan menambah untuk menutupi ketidakpedean dia terhadap ibadah yang telah dia lalui maka Allah menyampaikan dalam surat Allah itu menyampaikan pada satu ayat dan mereka itu bersedekah tapi hati mereka itu ketakutan ketika ayat ini ditanyakan kepada Nabi oleh Ibunda Aisyah apakah orang yang ketakutan ini adalah orang yang sedekah tapi dia minum khomer dia berzinah ya Rasulullah enggak enggak gitu Aisyah orang yang hatinya ketakutan ini banyak solatnya banyak puasanya banyak sodakonya semakin banyak semakin hati mereka itu diberikan oleh Allah rasa takut dan khawatir terhadap seluruh ibadah yang telah mereka lakukan apakah itu diterima oleh Allah atau tidak rasa ketakutan dan khawatir itu yang menjadikan dia tidak sempat melihat keib orang lain tidak sempat melihat kesalahan orang lain tapi dia selalu melihat kepada dirinya setiap waktu ketika perasaan khawatir itu mahal dan hanya Allah yang memberikan khusus kepada orang yang mereka hatinya ikhlas dia tenang hidupnya tapi khawatir melihat ibadahnya maka itu tanda orang yang ikhlas yang kecil jadi orang kalau sudah ikhlas itu selalu berkata saya kok begini ya amal ibadahnya maka setiap dia khawatir perasaan berkecamuk yang terjadi kepada dirinya maka itulah yang menjadikan seseorang itu sudah memiliki arti keikhlasan yang ketiga orang ikhlas itu ketika dia meninggalkan dosa itu bukan karena manusia tapi kalau dia meninggalkan dosa itu semata-mata karena Allah orang yang meninggalkan dosa itu terbagi menjadi dua kata para ulama ada yang meninggalkan dosa karena mata manusia ada orang yang meninggalkan dosa bukan karena mata manusia tetapi karena Allah semata ini apakah berbeda berbeda orang yang meninggalkan dosa karena manusia maka pasti terjadi sebuah pasti akan memunculkan dua wajah wajah dia ketika di tengah keramaian akan berbeda dengan wajah dia di tengah kesepian yang sering saya sampaikan jadi walinya Allah di tengah keramaian tetapi menjadi walinya syaitan di tengah kesepian karena kenapa profil dua wajah ini bisa terjadi dan bisa ada di dalam kehidupan dalam kehidupan karena sesungguhnya dia meninggalkan dosa itu bukan karena Allah banyak orang itu meninggalkan dosa itu bukan karena Allah tapi lebih takut kepada pandangan manusia kan begitu ya makanya akhir-akhir ini kita sering diramaikan dengan kisah-kisah nyata yang tertangkap di CCTV ada orang ngambil handphone tapi kelihatan CCTV dikembalikan handphonenya ada orang melakukan apa tetapi sadar disitu ada CCTV dia melepaskan karena dia lebih takut kepada pandangan manusia daripada pandangan Allah orang yang ikhlas diberikan oleh Allah sikapnya terhadap dosa baik ketika ada orang ataupun tidak ada orang tidak ada yang berubah sama volumenya sama prosentasenya sama baik itu di depan orang ataupun tidak ada orang tetap sama karena dia meninggalkan dosa itu bukan karena apa yang dilihat oleh mata manusia tetapi apa yang dilihat oleh Allah kepada apa yang dia kerjakan makanya Masya Allah salah satu pertanyaan basic untuk kita itu kita ini selama ini meninggalkan dosa itu karena siapa apakah karena Allah ataukah karena pandangan manusia dan itu salah satu diantara indikator untuk membedakan orang ikhlas atau tidak ikhlas orang kalau tidak ikhlas dia melakukan dia melakukan perkara meninggalkan kemaksiatan meninggalkan dosa semata-mata karena manusia dia meninggalkan dosa semata-mata karena manusia beda dengan orang yang beriman orang yang beriman itu meninggalkan dosa semata-mata karena Allah sehingga rame atau tidak rame sepi ataupun rame tidak ada yang berubah dalam diri kemudian yang keempat orang yang mereka terindikasi dengan indikasi keikhlasan orang yang terindikasi dengan indikasi keikhlasan adalah mereka apabila dipuji Tidak akan berubah, kalaupun dihujat pun tidak ada yang berubah Amalannya tetap takarannya sama Antara yang datang pada pujian ataupun hujatan yang datang Dia tetap fokus kepada apa yang dia kerjakan Nah itu setidaknya empat yang dihasilkan, dicerot-corot oleh para ulama Ketika para ulama itu mencoba untuk mendefinisikan keikhlasan itu apa tanda Yang tertinggal pada hati dan jiwa kehidupan kita kalau kita memiliki keikhlasan Maka ini kayak tanya erat dengan apa yang kita bahas Makanya ketika kita ingin berusaha untuk ikhlas, pastikan kamu memiliki empat ini Satu, amal yang kamu sembunyikan lebih banyak daripada amal yang terlihat Dua, bagaimana kamu diliputi rasa khawatir yang besar terhadap apa yang telah kamu kerjakan diterima oleh Allah atau tidak Tiga, bahwasannya orang yang beramal dengan amalan yang ikhlas itu Mereka tidak pernah berubah apakah dia dipuji ataukah dia dicelak Maka dia tetap pada kondisi yang sama, dia beribadah kepada Allah SWT Dan kemudian orang yang ikhlas itu adalah orang yang dia ketika meninggalkan dosa Tidak ada yang berubah antara di tengah keramaian ataukah di tengah kesepian dia sama sikapnya Melihat apapun, maka dia tidak akan pernah khawatir Baik itu disepi ataupun diterang, dia tetap sama sikapnya Kalau empat ini sudah mulai ada pada perjalanan kita beribadah kepada Allah Sekali lagi tidak ada tempat bagi kita bersyukur, kecuali hanya kepada Allah Kalau kita sudah mulai mendapati diri kita khawatir itu sudah mulai ada rasa keikhlasan Dan kita sekali ingat, jangan sampai ketika kita berusaha untuk ikhlas Menjadikan kita termakan dengan sebuah bisikan syetan Yaitu adalah jangan meninggalkan ibadah karena manusia Jangan melakukan ibadah karena manusia, karena itu syirik kecil Tapi jangan meninggalkan ibadah karena manusia, karena itu adalah bagian diri-riaknya Makanya salah satu diantara perkara yang harus selalu kita lakukan adalah Senantiasa membaca kafaroh hati Supaya hati kita tidak terjebak kepada keryaan Ini harus menjadi sebuah rutinitas yang tidak boleh tertinggal Dari dikirlisan kita, membantu hati kita Menghadirkan makna bahwasannya kehidupan kita Bukan hanya diperintahkan beribadah Tapi di surah ikhlas Kita bukan hanya ibadah Kalau ada orang yang mengatakan, ditanya ada seorang penonton ini Apa kewajiban kamu beribadah sama Allah? Kurang jawaban itu Tidaklah mereka diperintahkan Kecuali mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Ibadah ini tidak cukup Harus ada kata Harus ikhlas Ketakutan kita kepada ria yang menghilangkan keikhlasan Jangan sampai menjadikan kita terjebak kepada jebakan manis yang dibuat oleh syaitan Dengan mengatakan kepada kita Sudah tidak perlu dilakukan nanti kamu jatuh pada ria Dan itu justru akan menjadi musibah besar pada kehidupan kita beribadah kepada Allah Inilah salah satu trik yang dilakukan oleh syaitan Triknya syaitan itu setidaknya yang kita pelajari hari ini kan So jangan melakukan nanti ria Jangan banyak berdoa karena kamu banyak dosa Tidak usah bertobat karena kamu sudah kepalang banyak dosamu Ini termasuk jebakan-jebakan pikiran Yang kalau kita turutin Maka kita telah termasuk kepada Kita telah masuk pada perangkapnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton